Selisih minus Yang tadinya adalah Awalnya adalah minus 192 kilogram Berkurang menjadi minus 60 kilogram Yang selisih plus Yang tadinya adalah plus 206 kilogram Ini saya halek dengan warna hijau Berkurang menjadi plus 74 kilogram Maaf salah masuk Plus 74 kilogram Nah disini manfaatnya Mengurangi jumlah deviasi secara Untuk masing-masing S-log Tujuannya seperti itu Jadi disini ketika dia minus 28 kilogram Ya memang dia sudah tidak bisa dipindahkan lagi Karena tidak ada yang selisih plusnya Begitu apalah disini ada selisih plus Plus berapa nih misalkan Plus 17 kilogram Dia tidak bisa dipindahkan lagi Karena selisih minusnya sudah tidak ada atau sudah habis Nah sekarang challenge-nya adalah Sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali dengan Ilham di Ambar Ilham Channel Karena aku sembahas tips dan trik Sopter Excel, Word, dan Google Sheet Yang akan membantu memudahkan pekerjaan kalian Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang Bagaimana cara menghitung konsolidasi hasil stok opnam Yang dimaksud konsolidasi ini adalah Perbedaan stok secara sistem Dari yang stoknya selisih negatif Ke yang stoknya selisih positif Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya meminimumkan Yang tadinya jumlah selisih negatifnya besar Menjadi lebih kecil Dan yang selisih positifnya itu besar Menjadi lebih kecil Nah sebelum kita lanjut ke pembahasan Bagi teman-teman yang belum subscribe Silahkan teman-teman subscribe Agar saya lebih bersemangat dalam memberikan konten-konten berikutnya Terima kasih buat yang sudah subscribe Kita akan masuk ke pembahasan Di sini kita akan menghitung selisih Berdasarkan rumus Yaitu selisih adalah Stok fisik dikurangi dengan stok sistem Nah disini kita akan masukkan saja rumusnya Sama dengan Stok fisik Dikurangi dengan stok sistem Kemudian kita tarik ke bawah Dan ini adalah selisihnya Nah untuk selisih minus Maka kita masukkan di sini jika Nilai selisih ini adalah Kurang daripada 0 Maka nilainya kita masukkan Jika tidak Maka kita masukkan angka 0 Sebaliknya untuk selisih plus Jika Nilai di kolom F ini adalah Lebih besar daripada 0 Maka kita masukkan Jika tidak Maka kita akan masukkan Angkanya adalah 0 Ini kita copy ke bawah Seperti ini Nah ini adalah selisihnya Di mana diperoleh Selisih secara absolut adalah 14 kg Di mana selisih minus adalah Minus 192 kg Dan selisih plus adalah Plus 206 kg Nah untuk adjustmentnya Disini kita lihat Contohnya untuk apple Ini sudah samakan Sort berdasarkan Nama buah dan nama gudang Nah contoh disini adalah apple Di gudang keramat jati Disini selisih minus 40 Di gudang pasar minggu Selisihnya adalah minus 41 Sementara di gudang menteng Selisihnya adalah Stoknya adalah plus 49 Nah maka secara sistem Bisa dipindahkan 40 dari gudang keramat jati Dipindahkan ke gudang menteng Dan sisanya adalah Sebanyak 9 kg Dipindahkan dari gudang pasar minggu Dipindahkan ke gudang menteng Jadi disini kita masukkan saja Minus karena dia dipindahkan Berarti dia berkurang Berarti kita pindahkan minus 40 Nah disini kita pindahkan juga Kita keluarkan Maka kita kurangin Sebanyak minus 9 Nah karena ini menerima Yang secara sistem dia ditambahkan Maka kita masukkan disini adalah Plus 49 Nah maka disini kita lihat Secara total disini Nilainya adalah harus 0 Kenapa? Karena yang nilai di gudang penyirim Dengan gudang penerima harus sama Jadi gak boleh Kita pindahkan sepihak saja Sementara gak ada yang Penerimanya atau selisihnya Tidak sama nilainya Nah disini kita masukkan Stok sistemnya menjadi seperti apa Maka stok sistemnya Yang tadinya 301 Nah disini kita tambahkan Dengan adjustment disini Berarti kita kurangi ya Jadi 301 minus 40 Sambah dengan 261 kg Kita tarik ke bawah seperti ini Nah kemudian stok fisiknya Karena dia tidak melakukan perpindahan Hanya sistem saja yang dipindahkan Nilainya adalah tetap Seperti ini Karena kita sudah tahu nilainya tetap Maka kita boleh Saya langsung tarik ke bawah seperti ini Nah nilainya adalah tetap Nah kemudian untuk selisih yang baru Maka disini kita masukkan kembali Rumusnya adalah fisik dikurangin sistem Fisik dikurangin dengan sistem Nah ini kita tarik ke bawah Seperti ini Nah ini belum ada nilainya Karena disini masih kita kosongkan Kemudian untuk selisih minus adalah Nah kita masukkan si rumus jika Nilai ini Kurang dari 0 Maka Kita akan masukkan nilai ini Jika tidak Maka kita akan masukkan nilainya adalah 0 Ini kita tarik ke bawah Ini kita tarik ke bawah Berikutnya nilai selisih plus Jika Nilai selisih ini Lebih besar daripada 0 Maka kita akan masukkan Jika tidak Maka kita akan anggap nilainya adalah 0 Kalau tidak membingungkan Maka nilai yang di kolom L M N ini Yang dari baris 5 sampai ke bawah Saya izin untuk hapus terlebih dahulu Kita akan coba mengisi Di penyesuaian atau adjustment Yang berikutnya Yaitu untuk pisang Disini pisang Kita lihat Digunakan menteng Ada selisih minus 17 Sementara di Gudang keramatnya Tidak pasang minggu Kalau kita jumlahkan Dia selisihnya adalah 34 Maka yang boleh dipindahkan adalah Maksimal sebanyak 17 kg Kenapa? Karena kalau lebih Maka Perpindahannya atau Menjadi tidak sesuai Yang tadinya selisihnya plus Menjadi selisih negatif Seharusnya tidak boleh Jadi selisih plus Menjadi 0 Atau selisih negatif Menjadi maksimal adalah 0 Jadi tidak boleh berubah selisihnya Nah disini kita Kita akan coba Lihat yang 23 ini Nah kalau kita lihat disini Bisa kita adjustment Minus 17 dengan 23 Ini kita pindahkan Sebanyak Yang 17 ini Ke yang 23 Berarti disini adalah Kita Kurangin 17 kg Minus 17 Nah penerimanya adalah Di gudang keramat jati Disini kita masukkan plus 17 Disini adalah 0 Kenapa? Karena disini Sudah dipindahkan seluruhnya Secara sistem ke gudang Keramat jati Nah maka Karena sudah dipindahkan Rumusnya Disini bisa kita copy Kita tarik ke bawah Seperti ini Dan ini adalah hasilnya Berikutnya Kita masukkan kembali Disini Untuk orange Atau jeruk Selisih negatifnya adalah Minus Disini minus 48 Sementara selisih positifnya adalah Plus 20 Maka yang boleh dipindahkan Masimal adalah 20 kg Maka dari sini Kita Selisih plus 20 kg ini Kita akan Pindahkan Sebanyak 20 kg Jadi ini kita tambahkan Kita terima sebanyak 20 Lalu yang selisih Ini Negatif Ini kita kurangi Stoknya Kita pindahkan kesini Kita kurangi sebanyak Minus 20 juga Nah Disini adalah Nilainya adalah 0 Kita lanjut lagi ke bawahnya Biar cepat selesai Untuk yang mango Disini Yang selisih negatif adalah Minus 19 Selisih positif adalah Plus 19 Maka disini kita bisa Kurangin Yang tadinya stok sistem Sementara 120 Kita kurangin 3 Lalu untuk Gudang poster minggu Yang tadi selisihnya Minus 16 Stok 727 kg ini Kita kurangin 16 Secara sistemnya Minus 16 Kemudian yang untuk Gudang menteng Kita tambahkan Sebanyak 19 Nah disini Nilainya menjadi 0 lagi ya Indikatornya seperti ini Jadi adjustment total adalah Nilainya 0 Kemudian terakhir Strawberry Strawberry disini Yang minus adalah Minus 27 Yang plusnya adalah Sampai dengan Plus 84 Nah maka yang maksimum Beli dipindahkan adalah 27 kg Nah disini Kita kurangin sebanyak 27 kg Dari pasar minggu 70 kita kurangin 27 Kita masukkan disini adalah Minus 27 Kita akan pindahkan Ke gudang ramad jati Kita masukkan disini Angka 27 kg Nah sisanya disini Kita masukkan Angkanya adalah 0 Nah maka disini Stock system akan menjadi Kita copy saja Rumusnya Tarik ke bawah Seperti ini Dan ini kita coba copy Dan kita tarik ke bawah Seperti ini Dan ini adalah hasilnya Bisa teman-teman melihat Bahwa selisih minus Yang awalnya adalah Ini saya highlight Warna kuning Dengan warna kuning Selisih minus Yang awalnya Minus 192 kg Karena perbedaan Secara sistem Maka menjadi Minus 60 kg Begitu pula dengan Selisih plus Yang adanya Plus 206 kg Maka selisih plusnya Berkurang menjadi Plus 74 kg Nah jadi kita bisa Dengan melakukan ini Maka jumlah adjustment Yang dilakukan Tidak terlalu banyak Jadi kita bisa Meminimalisir jumlah Adjustment Secara sistem Sebelum kita ajukan Ke Biasanya kalau di perusahaan Perusahaan itu adalah Ke accounting Nah lalu kita coba Kalau misalkan Datanya hanya sedikit Tidak masalah Tapi kalau datanya Sampai dengan 100 item Maka bisa dibayangkan Untuk mengerjakan ini Butuh waktu yang Lama Mungkin bisa seharian Bisa 2 hari Dan bahkan Ada bisa Karena mengerjakan data Dalam jumlah banyak Ada beresiko salah Nah bagaimana Supaya kita bisa Melakukan dengan Secara sistem Dengan template Di Excel nya Nah kita akan Coba buat disini Nah kita coba Masukkan dulu Selisihnya adalah Disini Fisik dikurangi sistem Kita masukkan Fisik dikurangi sistem Seperti ini Lalu kita tarik Lalu kita tarik ke bawah Seperti ini Kemudian selisih minus Kita masukkan rumus juga Jika Nilainya kurang Daripada 0 Maka kita akan Masukkan nilainya Jika tidak Maka kita akan Masukkan angka 0 Yang berikutnya Selisih plus Jika Selisihnya lebih Besar Daripada 0 Kita akan Masukkan selisihnya Lebih besar Daripada 0 Jika tidak Maka kita akan Masukkan angka 0 Ini kita copy dulu Langkah selanjutnya adalah Kita akan mencari Total nilai Selisih plusnya Ada berapa Tujuannya apa Tujuannya kita akan Menghitung Berapa banyak Yang akan Dipindahkan Dari selisih negatif Ke selisih positif Yang bisa dipindahkan Tentunya pembatasnya adalah Nilai kumulatif Selisih Plusnya ini Nah disini kita masukkan Selisih plus kumulatif Sama dengan Sum if as Kemudian kita masukkan Disini adalah Selisih plus Kita masukkan Seperti ini Kemudian kita kunci Lalu disini Kita akan pilih Nama buahnya Sebagai berikut Ini kita kunci Kemudian Referensi adalah Di Nama buah ini Oh iya Tidak lupa juga Karena dia Oh iya dia Karena udah masuk Dari kolom selisih plus Maka gak perlu lagi Diambil persyaratan Kecuali kalau kita Mengambil dari kolom F Kita perlu mempersyaratkan Nilainya yang lebih Desta daripada 0 Langsung aja Kita tutup kurung Seperti ini Kita tarik ke bawah Klik dua kali Dan ini adalah nilai Kumulatifnya Dimana total selisih plus Disini 49 kg Untuk pisang adalah 34 kg Dan seterusnya Hingga untuk Strawberry adalah 84 kg Nah lalu yang bisa Ditransfer bagaimana Logikanya adalah Yang bisa ditransfer maksimal Adalah Sebanyak 49 kg Dan yang ditransfer adalah Yang dari selisih Negatif Ini secara sistem Kita transfer ke selisih positif Nah maka dari itu Kita gunakan rumus Sama dengan Jika Nilai disini Nilai di kolom F ini Kurang daripada 0 Maka kita akan transfer Dengan menggunakan rumus Minimal Kita ambil nilai minus Supaya tidak muncul minusnya Minus di kolom F ini Kemudian Maksimalnya apa Dia Referensi adalah Di J2 ini Dikurangi dengan Pengalokasian yang ada Di atasnya Berarti sum if B1 Sampai dengan B1 Titik koma Kita kunci untuk B1 yang awal Seperti ini Kemudian Titik koma B2 Lalu kita pilih disini Quanti transfer di atasnya adalah Dari K1 Hingga K1 Seperti ini Ini kita kunci Untuk angka K1 yang awal Lalu disini Kita Satu kurung Nah Jika di luar dari itu Maka nilainya adalah Kita masukkan adalah 0 Kita tarik ke bawah Ini Sebelumnya Sebelumnya Harusnya tidak ada rumusnya Saya hapus dulu Maaf Juga saya hapus dulu S Ini saya hapus dulu Nah Disini bisa kita lihat Nilai selisih plus Maksimal adalah 49 kg Maka yang boleh ditransfer Atau dikirim Adalah sebanyak Untuk gudang kerabat jati Boleh dikirim ke gudang menteng Adalah Maksimal 40 kg Disini selisih 40 Maka akan menjadi 0 selisihnya Kemudian Untuk gudang pasar minggu Karena 40 kg Sudah terpakai di gudang kerabat jati Maka sisanya adalah Hanya boleh dipindahkan Sebanyak 9 kg Kenapa tidak boleh lebih Kenapa kalau lebih Nanti hasilnya adalah Di gudang menteng Yang tadinya adalah Selisihnya adalah Selisih plus 49 kg Karena Kebanyakan transfer secara sistemnya Maka akan menjadi selisih negatif Dan itu tidak boleh dalam Persyaratan konsolidasi ini Jadi konsolidasi tidak boleh Yang tadinya selisih positif Menjadi selisih negatif Atau selisih negatif Berubah menjadi selisih positif Tujuan adalah Mengenolkan Bagaimana selisih positif Menjadi lebih berkurang Maksimal adalah 0 Dan selisih negatif Negatifnya berkurang Maksimal adalah 0 Jadi tidak boleh berubah nilainya Yang tadi selisih positif Menjadi selisih negatif Nah disini kita Masukkan rumus yang tadi Gudang kirim Jika Nilai transfernya adalah Lebih besar daripada 0 Maka Nama gudangnya kita masukkan Jika tidak Maka kita masukkan Datanya adalah blank Ini kita tarik ke bawah Seperti ini Nah ini berarti Kita akan Men-transfer dari gudang kerabat jati Dan gudang pasar minggu Ke gudang menteng Ini kita akan Men-transfer dari gudang menteng Nah sekarang kita akan Mencari Segudang penerimanya Cara bagaimana Caranya adalah Dengan Menjumlakan Kumulatif nilai selisih Minusnya Tentunya disini Kita menggunakan Rumus absolute juga Supaya Muncul nilainya menjadi Plus Supaya bisa dilakukan Perhitungan Jadi kita gunakan disini Sama dengan Sum If S Karena selisih negatif Kita pilih disini Selisih minus Kita kunci Ketik koma Lalu kita pilih disini Adalah Nama buah Ini kita kunci Nilainya adalah Sama dengan Nama buah disini Nah disini masih minus Supaya tidak minus Maka kita gunakan Fungsi absolute EBS Absolute Lalu kita tutup kurung Seperti ini Nah ini adalah hasilnya Kita tarik ke bawah Seperti ini Artinya apa Disini adalah Maksimum yang bisa kita terima Adalah 81 Kilogram Nah lalu berikutnya Adalah Kuantiti terima Nah Kuantiti terima ini Kita akan melihat Di kolom F ini Yang dari Selisihnya ini Kalau disini Selisihnya 49 Maka maksimum yang bisa kita terima Adalah 49 kilo Gak boleh lebih Nah maka kita Masukkan rumus Sama dengan If Di kolom F ini Nilainya lebih besar Daripada 0 Maka gunakan rumus Min Kita masukkan disini adalah F2 ini Titik koma Titik koma Lalu Kumulatifnya ini Dikurangin pengalokasiannya Atau Kita masukkan sum if B1 sampai B1 Titik koma Titik koma B2 Titik koma N1 sampai dengan N1 Tutup kurung lagi Dua kali Titik koma Jika tidak Maka nilainya adalah 0 Jangan lupa disini Kita kunci untuk B1 yang awal Dan kita kunci untuk N1 yang awal Nah ini Kita tarik ke bawah Disini kita bisa Transfer 49 kg Kita bisa terima 49 Disini untuk Pisang Pisang kita bisa Transfer 17 kg Kita bisa terima 17 kg Lalu untuk Mangga Mangga kita Bisa Kirim 19 kg Disini bisa kita terima 19 kg Nah gunung penerimanya ini Kita Masukkan sama dengan Jika Nilai Quantity terimanya Lebih besar Daripada 0 Maka kita akan Masukkan nama gudangnya Jika tidak Maka datanya adalah blank Ini kita Tarik ke bawah Maka seperti ini Hasilnya Nah Lalu adjustment systemnya Seperti apa Adjustment system Tentunya adalah Nilai dari Quantity terima Dikurangi dengan Quantity yang Ditransfer Atau N dikurangi dengan K Nah disini Stok awalnya Adalah Secara sistem 350 kg Disini kita terima Sebanyak 49 kg Maka adjustment system Adalah Plus 49 kg Kita tarik ke bawah Nah disini Nilainya adalah Adjustment system Harus 0 Artinya apa Yang dikirim adalah Nilainya 49 Minus 49 Yang diterima 49 Yang dikirim Minus 17 Atau berkurang 17 Yang diterima adalah 17 Jadi tidak boleh nilai Disini ada nilai selisih Lalu berikutnya Stock system Maka stock system Disesuaikan menjadi Stock system di awal Yaitu di D2 ini Kita tambahkan dengan Adjustment systemnya Di P2 ini Kita tarik ke bawah Seperti ini Set Set Kalau tidak klik 2 kali Maaf Seperti ini Nah ini adalah Adjustment systemnya Lalu stock fisik Stock fisik tidak boleh berubah Maka kita masukkan adalah Stock fisik sesuai dengan Di cell Kolom E ini Ini kita tarik ke bawah Nah selisih yang baru Selisih adalah Fisik dikurangi sistem Maka kita masukkan rumusnya Fisik Dikurangi dengan Sistem Nah Data disini Data new selisih Ini nilainya sama 14 kg 14 kg Akan tetapi nanti Untuk selisih minus yang baru Dan selisih plus yang baru Dia akan berkurang Nah ini kita bisa lihat ya Nilainya sama Nah akan tetapi disini Nilainya minusnya nanti akan berkurang Kita masukkan Jika New selisihnya Kurang daripada 0 Kita akan masukkan Jika tidak maka 0 Selisih plus Jika New selisihnya Lebih besar daripada 0 Ini kita masukkan Jika tidak nilainya adalah 0 Bisa kita lihat disini Saya highlight Selisih minus Yang tadinya adalah Awalnya adalah Minus 192 kg Berkurang menjadi Minus 60 kg Yang selisih plus Yang tadinya adalah Plus 206 kg Ini saya highlight Dengan warna hijau Ini misalkan Berkurang menjadi Plus 74 kg Maaf Salah Masuk Plus 74 kg Nah jadi disini Manfaatnya Mengurangi jumlah deviasi Secara Untuk masing-masing S-log Tujuannya seperti itu Jadi disini ketika dia Minus 28 kg Ya memang dia sudah Tidak bisa dipindahkan lagi Karena tidak ada yang selisih Plusnya Begitu pola disini Ada selisih plus Plus Berapa nih misalkan Plus 17 kg Dia tidak bisa dipindahkan lagi Karena selisih minusnya Sudah tidak ada Atau sudah habis Nah sekarang challenge-nya adalah Bagaimana untuk 100 item Nah kita coba Kita masukkan disini adalah Saya masukkan dengan Rumus rent between Jadi benar-benar gini Rumusnya kita uji Kita masukkan rent between 10 Sampai dengan 990 Nah lalu disini Stock fisik Kita masukkan juga Rent between Kita masukkan Angkanya 10 Sampai dengan 990 Jadi ini angka acak Yang saya sama sekali Tidak tahu Nilainya akan menjadi Berapa Nah kita copy Kita masukkan Seperti ini Lalu disini kita Hilangkan rumusnya Kita copy Kita paste Special Velus Lalu kita lihat Hasilnya disini Kita ambil sampling Kita ambil sampling Di bawah Atau tengah-tengah Nah contoh Untuk yang di Pomegranate ini Ini saya Highlight Seperti ini Nah disini Kita lihat Selisih minusnya adalah Minus 694 kg Nah disini Kita lihat Kuantiti transfernya Hanya bisa dilakukan Sebanyak 595 kg Lalu disini Kita lihat Kuantiti terimanya Berapa Kita cuba Sama 595 kg Dimana Disini Dikirim sebanyak 595 kg Dari gudang menteng Diterima oleh Gudang keramat jati 285 kg Dan gudang pasar minggu Sebanyak 310 kg Jadi kita udah ujikan Datanya ini Rumusnya bisa dipakai Teman-teman ya Lalu kita coba Ujikan lagi Nilai selisih minus Secara total Kita masukkan Alt sama dengan Lalu kita copy Saya akan Highlight di New selisihnya saja Yang sebelumnya adalah Minus selisihnya adalah Minus 43.842 kg Berkurang menjadi Minus 22.196 kg Ini saya highlight Dengan warna kuning Kemudian untuk Selisih plusnya Yang semula ada Plus 50.299 kg Berkurang menjadi Plus 28.653 kg Dan ini adalah Nilai final Yang akan Diajukan untuk Adjustment stock Pada saat Pengajuan selisih Stock Stock of 6 Mudah-mudahan Bermanfaat Bisa digunakan Di perusahaan Bapak dan Ibu Sekalian Terima kasih Jika ada pertanyaan Seperti Excel Word dan Google Seed Silahkan tulis di kolom komentar Insya Allah Saya akan bahas Pada video saya berikutnya Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton!